Tara Adia, musisi cantik bertalenta yang sudah terjun ke dunia musik sejak tahun 2012 ini, kembali menghibur para penggemar dengan lagu dan album terbarunya. Tara Adia adalah putri sulung diva keroncong Indonesia, yaitu Indra Utami Tamsir. Tara seni Tara yang mengalir dari ibunya ditunjukkan dengan talentanya dalam bermain musik, bernyanyi, dan membuat lagu sejak kecil. Bahkan Tara pun mengaku bahwa ia sudah membuat lagu sejak kelas 5 SD. Kalau terjun ke dunia musik secara profesional itu dari tahun 2012, waktu itu aku masuk ke dalam salah satu label, lalu sampai akhirnya sekarang memutuskan untuk berkarya secara independen. Alasannya mungkin lebih ke kayak passion yang akhirnya bisa jadi kerjaan gitu ya, jadi kerjanya happy gitu. Tidak hanya menciptakan lagu, Tara juga ahli dalam bermain alat musik seperti gitar, biola, dan piano. Selain menjadi musisi, Tara juga sudah mencoba untuk terjun ke dunia akting dalam film Stadius Skandal pada tahun 2018 lalu. Pada 12 Desember 2018 lalu, Tara Adia resmi meluncurkan album perdananya yang berjudul Tara Adia. Dimana pada album ini terdiri dari 9 lagu yang Tara ciptakan sendiri dan terdiri dari berbagai genre musik. Ya, jadi di dalam album Tara Adia, itu self-titled judulnya Tara Adia, nama aku sendiri, itu ada 9 lagu. Semuanya kebetulan Tara yang ciptakan, seperti itu. Banyak hal, jadi dari sekitar bisa. Ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisahnya teman, ada yang dari kisah free body gitu. Jadi tergantung, tergantung keadaan. Salah satu lagu yang ada di album Tara Adia berjudul Rindu Selamanya. Tara mengaku bahwa ia menciptakan lagu ini berdasarkan kisah pribadinya. Dan Rindu Selamanya juga merupakan salah satu lagu galau yang Tara ciptakan dari 26 lagu yang telah ia ciptakan sebelumnya. Jadi Rindu Selamanya itu menceritakan tentang seseorang yang merindukan seseorang di tempat yang sama, tapi tidak bisa saling menggapai satu sama lain gitu. Jadi Rindu Selamanya, jadi bukan yang orang kita udah gak bisa lihat, justru orangnya masih bisa kita lihat, tapi kita udah gak bisa menggapai dia gitu. Jadilah Rindu Selamanya. Kebetulan kisah pribadi yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan lagu Rindu Selamanya ini menjadi salah satu lagu galau dari 26 lagu yang aku ciptakan pada bulan itu. Terima kasih telah menonton!